bisa pakai tangan atau bantuan alat yang lain kita kasih agak susah ya ya namanya juga ini baru pertama kali nah ini saya coba untuk sekarang sudah masuk semua ya ini dua-duanya sudah masuk untuk trotolan ini nah ini sebelumnya belum pernah saya ajarkan untuk masuk ke keramba ke kandang keramba dan memang benar-benar belum pernah saya ajarkan kenapa ya karena eh kandang kerambanya itu sebelumnya rusak ya teman-teman ya dan sudah lama rusaknya jadi untuk selama ini paling cuma mandi di cepuk dan burung-burung yang lain juga mandi di cepuk dan untuk kandang kerambanya ini ini kan baru saya beli kemarin ya dan ada videonya juga jadi kalau teman-teman ragu nih kadang kan ada yang komen kalau burung tersebut sudah pernah diajarkan nah untuk burung ini memang belum pernah saya ajarkan dan baru pertama kali saya ajarkan jadi teman-teman supaya eh tidak gagal itu ya Nah kita harus tahu trotolan kita ini trotolan kita ini tipe giras atau tipe cinak gitu ya Nah karena kita akan bisa menyesuaikan menyesuaikan kandang kerambanya ini kandang kerambanya ini juga nanti kita bisa pakai langsung ada airnya atau kita kosongkan dulu Nah jadi sebelum saya ajarkan ini saya jelaskan dulu Nah kalau burung kita giras Nah itu biasanya akan memudahkan kita dalam melatih jadi biasanya cukup tangkeringannya kita pindah deket pintu deket pintu sini nah nanti kita gebrak-gebrak biasanya eh burung itu akan lebih mudah masuk daripada yang eh daripada yang trotolan cinak Nah kalau trotolan cinak nah tetap ini kita pindah deket pintu untuk tangkeringannya kita pindah dekat pintu terus biasanya kita pancing-pancing dengan hmm apa namanya jangkrik untuk memancing biar burung mau masuk karena kalau di gebrak-gebrak untuk trotolan manja atau murai dewasa yang manja sekalipun itu di gebrak-gebrak bukannya dia terbang dia malah melawan biasanya itu kalau eh murai yang cinak nah terus untuk kandang kerambanya sendiri ini bisa pakai langsung pakai air atau dikeringkan dulu nah kalau saya biasanya mencoba pertama itu tetap langsung saya kasih air nah bagaimana reaksi burung dia mau masuk atau tidak nah jadi saya lihat tingkat kesulitannya nah kalau memang benar-benar sulit nah bisa kan apa kerambanya ini kita keringkan dulu jadi tanpa air biar burung nanti mau masuk Nah setelah masuk baru kita isi airnya nah seperti itu ya jadi menurut saya sih semuanya mau yang cinak mau yang non-cinak semuanya bisa dilatih di kandang keramba bahkan mau trotol ataupun pastol atau sudah atau sudah dewasa sekalipun semuanya bisa dilatih untuk masuk keramba itu ya ya caranya seperti tadi bisa menyesuaikan bagaimana kondisi burungnya terus kita kondisikan juga kandang kerambanya bisa kering atau langsung kita kasih air nah sekarang langsung kita praktekan ya Nah ini kondisi burungnya giras ya teman-teman ya Nah klik jadi kalau dimasukkan tangan dia takut dan untuk burung giras bukan berarti nanti kalau dewasa kok takut nggak bunyi gitu ya jadi yang dimasukkan giras itu ya kita masukkan tangan dia tidak cinak Nah kalau di nggak di deketin ya dia anteng gitu ya Oke langsung kita praktekkan saja biar tidak penasaran nah untuk pertama ini bagaimana apakah berhasil dengan cepat atau agak lama Nah ini saya dekatkan dulu pintunya Oh iya ini eh tangkringannya dipindah dulu ini kan tangkringannya di atas ya ini saya pindah di bawah sini nah ini posisi tangkringannya sudah dekat dengan pintu nih nah sekarang langsung kita tempel ke pintu kerambanya baru kita buka ya Nah ini antar pintu sudah terbuka lebih dipaskan lagi nah ini sudah pas ya teman-teman ya tinggal kita gebrak aja burungnya bisa pakai tangan atau bantuan alat yang lain entah itu kayu entah apapun jadi kalau semisal ini nanti lama nggak masuk gitu ya mungkin karena dia masih agak takut melihat air yang banyak nah itu teman-teman bisa coba tanpa menggunakan air ini biar nangkring dulu nah ini sudah nangkring masih agak susah ya ya namanya juga ini baru pertama kali nah ini saya coba untuk lebih mendekatkan lagi tangkringannya dan untuk teman-teman nih semisal burungnya itu susah atau memang belum berhasil di ajarkan mandi keramba itu jangan langsung memponis burung tidak mau mandi keramba ya menurut saya semua more itu bisa kalau kita ajarkan untuk mandi keramba dan kalau misal pertama kali masuk nih dia nggak mau mandi itu hal yang wajar dan yang penting kita ini ya kita ajarkan terus-menerus ya dan untuk mencegah burung tidak mandi atau untuk memastikan burung itu supaya mandi ya kita jangan biarkan burung itu mandi di cepuk kita harus ajarkan terus-menerus untuk biar mandi di keramba nah nanti kita juga akan tahu frekuensi dia seberapa butuh mandi itu kita akan tahu ini masih belum masuk ya nah ini jadi ini memang benar-benar baru pertama kali mau diajarkan mandi keramba jadi hal yang sulit itu wajar karena ya baru pertama kali diajarkan mungkin nanti kalau udah dua atau tiga kali sudah beda lagi ya nah itu satu sudah masuk nah jadi ini saya tambah media boton ini yang satu masih susah karena ini terbang-terbangnya ke atas terus nih tapi ya enaknya kalau yang kiras nah itu lebih mudah gitu ya karena di gebrak-gebrak dia nggak diem beda kalau burungnya itu jinak nah di gebrak-gebrak begini dia malah melawan nah sudah berhasil sekarang udah masuk semua ya nah ini dua-duanya sudah masuk eh langsung kita ini ya tutup pintunya ya nah sudah masuk ini nya dijauhkan jadi untuk tahap awal ini sudah berhasil dan untuk pertama kali burung ini nanti bakal mau mandi atau enggak itu ini ya urusan kedua ya yang pertama itu yang penting terotolan ini dia bisa masuk kerambah dan teman-teman bisa mengajarkan ini setiap hari berturut-turut ya bisa seminggu atau ya segininya teman-teman selonggarnya teman-teman ya intinya untuk awal-awal itu sesering mungkin untuk diajarkan supaya bisa keluar masuk kerambah karena kadang permasalahannya terotolan sudah mau masuk dia tidak mau keluar terotolan sudah masuk dia tidak mau mandi pokoknya untuk awal-awal itu seperti itu dan itu hal yang wajar dan kita sebagai pemilik dan sekaligus pelatih ya kita harus mengajarkan berulang-ulang dan untuk ini saya rasa untuk mengajarkan ini sudah berhasil ya nanti selanjutnya tinggal saya konsisten aja saya ajarkan berulang-ulang aja dan teman-teman juga bisa memancingnya dengan semprotan halus untuk merangsang supaya burung tersebut atau terotolan tersebut mau mandi itu untuk memancing saja sih dan kalau nggak dipancing pun tidak tidak masalah ya karena bagi saya untuk pertama untuk awal-awal ngajarin mandi ya itu yang penting burung itu mau keluar masuk kandang kerambah kalau dia sudah lancar ya kita tinggal atur saja kebutuhan mandi burung tersebut dan muaret tersebut juga pasti nanti akan mandi walaupun tanpa dipancing-pancing ya nah jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk terotolan ini saya memasukkannya tanpa memancing pakai ef atau cangkrik dan untuk teman-teman nih yang lebih kesulitan lagi semisal ya nah teman-teman bisa memancingnya dengan cangkrik atau ulet terus bak mandinya itu dikeringkan dulu gitu ya nah teman-teman juga bisa cek video saya sebelumnya nah video yang ini ya di situ dulu saya membuat video dengan ini dengan memancing pakai cangkrik dan bak mandinya pun itu masih kering nggak langsung saya kasih apa namanya air berbeda dengan terotolan ini karena terotolan ini lebih kiras dan saya yakin lebih mudah dan teman-teman juga bisa menggunakan sangkar itu sangkar kotak ya untuk melatih burung supaya mudah masuk kerambah dan sangkar kotak ini bisa untuk terotolan ataupun merebatu dewasa yang memang sebelumnya belum pernah dilatih untuk mandi kerambah karena apa ya karena sangkar kotak itu akan mempermudah dalam melatih kalau pakai sangkar bulat ya bisa-bisa saja cuma tingkatnya lebih sulit gitu ya Nah oke terima kasih teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat dan mempermudah teman-teman dalam melatih trotolanya mandi kerambah apabila ada masukan atau pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sampai jumpa